Sebuah unggahan warganet di media sosial Twitter menjadi sorotan lantaran menduga dirinya mendapatkan suntikan vaksin COVID-19-0. Cerita remaja tersebut diketahui terjadi di wilayah penjaringan Jakarta Utara. Terkait hal ini, suku dinas kesehatan Jakarta Utara lantas melakukan penelusuran. Dalam unggahan akun Twitter at R12, petugas kesehatan terlihat menyuntikkan jarum ke lengan kiri remaja tersebut. Namun saat diteliti, ia mengaku bahwa jarum suntik yang ditancapkan kosong. Ia menuliskan kejadian kosongnya penyuntikan vaksin terjadi di sebuah sekolah di Jakarta Utara pada 6 Agustus lalu. Menanggapi hal ini, suku dinas kesehatan Jakarta Utara memastikan sedang melakukan penelusuran. Kesudin kesehatan Jakarta Utara Yudi Dimiyati mengatakan jika terbukti adanya vaksin kosong, maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Nantinya kasus ini bisa dibawa masuk ke ranah pidana atau perdata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News!